Berarti lo menyesal gak keluar dari hotel? Enggak dong, karena situasinya beda kan kalau sekarang. Kalau misalkan masih jadi chef hotel, gak akan punya outlet sebanyak ini sekarang ya? Iya juga ya, jadi nasi goreng aja deh. Gue udah barengan sama chef tiarbah, atau lo lebih mengenalnya dengan nasi goreng tiarbahnya yang outletnya pun udah dimana-mana. Nah, gue pengen main game sama dia, this or that. Gampang banget, tinggal milih aja dari dua pilihan yang gue kasih. Mungkin ada kebimbangan, ada dilema, tapi harus milih. Sebelum kita mulai, lo follow dong di Spotify, MLD Podcast, Instagram kita juga, at MLD Spot. Dan juga subscribe YouTube channel kita di MLD Spot TV, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk dapetin notifikasi. Chef Bahtiar! Halo yuk. Kita akan bermain-main nih, ini gampang banget sih. Lo tinggal. Susah-susah ya? Enggak lah, enggak, enggak, enggak. Udah pasti tentang makanan lah, ya apalagi main sama lo kan. Jadi, gue akan memberikan lo dua pilihan, yang mungkin ada kebimbangan, tapi tetap harus milih. Pokoknya yang pertama kali kepikiran di lo, itu langsung lo sebutin aja. Oh oke. Oke, udah siap ya? Siap. Oke, yang pertama. Bubur diaduk atau enggak diaduk? Enggak diaduk lah, pasti. Wah, gue tuh tim diaduk, kenapa? Lo bayangin tuh tukang buburnya udah nyusun, sedipikian cantiknya, kemudian lo acak-acak gitu. Tapi kan kalau liat lukisan yang abstrak, itu juga kadang menarik. Bener. Ya, trituar disini ya. Gue tapi pernah waktu itu gue nge-post bubur gue, makan, gue aduk di Instagram, ada yang komen, wah gila, lo ternyata berbakat jadi pembunuh ya? Apa? Anjir. Apa korelasinya bubur diaduk sama pembunuh? Gila. Lanjut, makan bakso pakai kecap, atau makan bakso enggak pakai kecap? Enggak pakai kecap. Kalau yang berkuah, gue enggak pakai kecap. Nah, gue setuju. Lo nasi goreng, lo kan nasi goreng tiarba juga enggak pakai kecap kan? Enggak pakai kecap manis maksudnya. Betul. Buat menjauhlin rasa lemaknya. Betul. Cocok nih gue sama nasi goreng tiarba. Cocok, cocok. Yoi. Kalau yang ini cocok kita. Yoi. Nasi goreng dendeng lemak, atau nasi goreng kambing? Nasi goreng dendeng lemak dong. Iya lah, orang produk sendiri. Masuk produk sebelah. Jualan nasi goreng, atau jadi chef hotel? Wah, bimbang juga nih pertanyaannya. Nah lo. Jadi, jadi chef deh kayaknya. Chef hotel? Chef hotel deh. Biar nambah terus ilmunya. Itu yang udah pernah lo lakukan, sedangkan pilihan pertama tadi yang sekarang lo lakukan. Berarti lo menyesal? Menyesal enggak keluar dari hotel? Enggak dong, karena situasinya beda kan kalau sekarang. Kalau misalkan masih jadi chef hotel, enggak akan punya outlet sebanyak ini sekarang ya? Iya juga ya. Jadi nasi goreng aja deh. Bimbang gue ya. Iya. Oke, jadi pemusik yang hobi masak, atau jadi chef yang hobi bermusik? Yang kedua deh kayaknya. Jadi chef yang hobi bermusik ya. Lo tapi sekarang masih, masih sering, atau lo punya band atau apa gitu enggak? Udah cabut deh gue yuk, karena teman-teman musik gue ada di Bandung semuanya. Gue terakhir tuh gue ada band Keroncong. Oh, tapi alat musik lo masih ada? Di Bandung semua. Gue tinggal di. Di Bandung semua. Kangen enggak? Nge-band-nge-band lagi gitu. Wah kangen banget itu mah. Sekarang demi nasi goreng, semuanya dilepas dulu ya. Iya. Gak apa-apa lah, demi sesuap berlian. Demi cuan. Menjadi chef, atau culinary content creator? Yang kedua deh kayaknya. Jadi, Culinary content creator. Iya. Karena jadi chef, lumayan berat tanggung jawabnya. Dan menjadi content creator, tetap bisa masak juga kan ya. Jadi, gak masalah. Gak masalah. Makan soto, nasi dipisah, atau dicampur? Dipisah. Nah, gue juga. Kali ini kita juga cocok lagi nih. Kecuali soto. Kalau makanan kayaknya kita cocok. Iya nih. Dapur dengan alat yang lengkap, tapi bahan makanan terbatas, atau dapur dengan bahan makanan lengkap, tapi alatnya terbatas. Wah, ini masak darurat keudahannya ya. Pilih mana? Pilih, bahan terbatas kayaknya yuk. Bahan yang terbatas, tapi alatnya lengkap. Kenapa? Alat lengkap ya. Bahan ntar gue beli ke pasar deh. Bangun subuh, bangun subuh deh gak apa-apa. Yang penting alatnya lengkap ya. Alatnya lengkap. Chef Renata, atau Chef Farah Queen? Wah, pada-pada gede nih damage-nya. Damage-nya gede. Yang kedua sih lebih gede lagi. Iya. Damage-nya, damage-nya double. Damage-nya double. Gue pilih Renata deh. Harta Tanta Renata. Itu juga Chef Renata sih. Aduh, pujaan hati emang ya. Main banget lagi. Cegitu. Ini, orang yang produknya itu produk pandemi, tapi sekarang outletnya udah hampir genap 50. Bener ya, bah ya? Iya, betul ya. Nah, lo dengerin obrol lengkap gue sama Chef Bah Tiar, aka Tiar Bah, selengkapnya di Spotify, langsung follow aja, MLD Podcast. Udah gitu, jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di at MLD Spot. Dan Youtube kita, di subscribe MLD Spot TV, like, comment, share, dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk dapet notifikasi. And get yourself inspired by MLD Spot. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax